Seorang pria diamankan warga usai mencuri uang di dalam kotak amal di Masjid Raudatul Muhajirin di Jalan Lele Jaya, Kayu Ringin, Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diketahui sebagai pedagang kerupuk keliling tengah mencuri uang di dalam kotak amal. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membobol kotak amal menggunakan obeng dan sepilah kayu yang dicaput dengan lakban untuk menarik uang. Aksi pelaku ini diketahui setelah seorang pengurus masjid curiga dengan pelaku lantaran kerap tidur di halaman masjid pada malam hari. Kecurigaan semakin menguat saat di pagi hari terlihat banyak uang receh yang tercecer beserta potongan kayu lidi. Mengetahui hal ini, pelaku nyaris babak bulur dihajar warga yang geram dengan aksinya. Pengurus masjid Tassila saat ditemui Kamis pagi mengatakan diduga pelaku sudah sering melakukan pencurian uang kotak amal. Sementara pengurus masjid belum mengetahui berapa banyak uang yang dicuri pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan obat-obatan terlarang berupa eksimer. Diduga pelaku dalam pengaruh obat saat beraksi. Pas saya ngecek lagi CCTV, pas banget saya ngecek tuh karena dia datanya itu kan jam 9-an Pak. Kan jam 9.11. Saya cek, pas banget dia lagi itu Pak. Oh lagi ngambil? Lagi ngambil. Saya ngecek dari CCTV. Pencurian kotak amal yang diamankan di masjid terlalu ada warga ya, itu memang pelakunya namanya RK, asalnya Sumatera, pakai dengan obeng dan ada obat-obatan yang diminum eksimer. Atas perbuatannya, kini pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Bekasi Selatan dan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Rahmat Lubis Majid, Cak TV Terima kasih telah menonton!